Oke, sudah ada Mas Iqbal disini dari PKS. Saya ingin tanya, tidak hanya Gibran kan? Sekarang putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kak Isang Pangarab juga didorong maju, salah satunya oleh PSI ini, didorong maju sebagai calon wali kota Depok yang selama ini kita ketahui dikuasai oleh PKS. Apakah menurut PKS itu adalah bentuk dari praktik dinasti politik yang tidak etis atau sebetulnya sah-sah saja? Ya, jadi menurut saya ada dua kata kunci dalam kasus keluarga Pak Joko ini. Yang pertama dinasti, yang kedua instan. Kenapa instan? Karena dia ingin cepat naik ke atas. Tentu saja dia mencari daerah-daerah yang memang potensi menjadi sorotan. Yang kedua tadi, dinasti. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan kekuasaannya. Mulai dari berusaha tiga periode, menggugat undang-undang MK dengan usia, termasuk juga dengan mencalonkan keluarganya. Ini menjadi salah satu presiden buruk bagi bangsa kita. Kita ingat kenapa kita mendemo di Reformasi 1998. Karena terjadi kolusi-korupsi dan nepotisme. Dan nepotisme ini sangat besar terjadinya ketika di Senani itu terbentuk. Enggak benar juga kalau dikatakan anak muda enggak korupsi. Banyak. Di Kalimantan. Bahkan Pak Menteri termuda belum apa-apa udah diperiksa kejaksaan. Belum apa, belum kerja lagi. Jadi, ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan soal mudanya, tapi matangnya, tangguhnya, kuatnya. Dan kalau anak-anak ini diberi ruang, kayak tadi PSI mencalonkan, Kaisang di Depok, dia enggak melewati proses yang panjang. Dia enggak melewati tahapan, sehingga rapuh. Banyak sekali sekarang anak muda yang begitu dia, jadi dia ninggalin, mundurlah, berantemlah sama kepala daerahnya. Ada yang menghilang beberapa bulan, itu ada loh. Oke. Kenapa? Karena enggak matang dan tidak siap. Jadi, kalau ingin mencalonkan seseorang, sebaiknya, seperti kata Bang Panda, ikutilah kaderisasi itu. Berproses, sehingga dia teruji. Kalau semuanya anak-anak... Ini bukan karena PKS merasa tersaingi ya? Oh, enggak ada masalah. PKS tidak kali, tiga priode di kota Depok, dan itu selalu terpilih. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Depok nyaman dengan kehadiran PKS. Mas, jadi saya ingin tanya, kalau dari Nasdae melihat dinasti politik Presiden Jokowi yang ada hari ini, itu terbangun karena proses demokrasi atau karena campur tangan Presiden? Pertama begini, yang paling jelas, kalau Mas Gibran itu tidak berumur 36 tahun, saya kira gugatan PSI umurnya pasti akan dimudahkan lagi. Ya kan? Itu faktualnya begitu. Artinya begini, kalau mau berpikir objektif, mestinya kan lembaga kepresidenan, sama DPR itu kan sama, lembaga tinggi negara. Maka kalau merileh dari soal umur itu, mestinya 21 tahun. Jadi kemudian gugatannya dipersempit hanya 35 tahun. Melihat konstruksi itu, nampaknya ini lebih kepada soal bagaimana mengakomodasi kewibawaan Presiden yang ditaruh di anaknya itu untuk kepentingan pemilu 2024. Menurut saya begitu. Tapi yang nggak apa-apa juga, toh soal siapapun menjadi calon kepala daerah kan sudah ada putusan nomor 13 PU tahun 2015 soal bagaimana MK sudah menganulir beberapa hal yang terkait dengan istilah politik waktu itu dinasti. Silahkan orang boleh maju. Tetapi kalau kemudian mengkonstruksi bahwa yang matang itu umur 35, itu menjadi soal yang lain. Maksudnya kalau baru 21 tahun, sama seperti syarat calon anggota legislatif. Toh kedudukannya sama. Ini lembaga kepresidenan, ini lembaga DPR. Syaratnya minimal 21 tahun. Kedua, saya kira yang meski kemudian kita ingat, dulu ada wacana untuk pilkada itu mau dimajukan. Tidak di November. Tapi itu kan wacana politik berkembang waktu ini ada kaitannya dengan upaya-upaya untuk kemudian mendorong kekuasaannya yang istabris untuk mendudukkan beberapa orang dalam sistem pemilu setelah 2024. di ajang pilkada. Konteksnya saya kira begini. Kita memberikan ruang kesempatan siapapun kepada seluruh anak bangsa ini untuk terlibat di dalam konsultasi apapun. Tapi kalau kemudian konstruksinya hanya karena anak presiden kemudian dianggap mampu segalanya, itu juga cara berpikir yang terlalu instan. Apalagi kemudian dipojokkan bahwa minimal dari 40 harus 35, kenapa enggak 21 gitu. Saya kira kritik saya soal itu aja. Tetapi kita harus dikasih kebebasan. Orang untuk ikut terlibat dalam kontes siapun boleh. Tapi kemudian jangan juga apapun rumusnya selesai kalau dia bagian dari kekuasaan. Mas Bibaw, gimana itu? Apakah karena anak presiden jadi dinilai mampu segalanya, makanya PSI juga mendorong-dorong Kaisang? Justru saya itu dari pertama kali ketika muncul wacana ada namanya politik dinasti. Saya enggak kepikiran sekalipun itu adalah Pak Jokowi dan keluarga. Kenapa? Karena yang dinamakan politik dinasti, apalagi sekarang, neo-patrimonialistikism, itu lewat jalur prosedural. Lewat jalur partai politik. Jadi kalau mau menetapkan atau melanggengkan kekuasaan, taruhlah ketua partai politik itu adalah bapaknya, anaknya itu ketua partai politik, satu, wakil ketuanya adalah dua, dan seterusnya. Lalu ketika ada pemilihan, calon presiden, dia yang didorong. Itu caranya. Kalau Pak Jokowi kan bukan ketua partai politik. Kemudian anaknya juga bukan petinggi partai politik. Dimananya? Lalu... Jadi tidak ada campur tangan presiden Jokowi ya untuk mendorong-dorong keluarganya? Tidak ada kepikiran untuk ini keberlangsungan dinasti politik setelah presiden Jokowi tidak menjabat lagi. Mas Hensat, Anda percaya itu? Enggak. Ini kan kalau misalnya kita kesenya Mas Kaisang, dia kan contohnya adalah Bang Bobi dan Mas Gibran. Sebagai adik kan dia lihat, oh kakak saya tuh patternnya jadi pengusaha, menikah, ingin berkuasa gitu kan. Lah kan saya udah nikah nih. Berarti saya boleh dong ingin berkuasa juga kan. Hanya memang waktu itu kan Pak Jokowi masih jadi presiden tuh. Jadi haji mumpung juga. Nah sekarang memang prosesnya Pak Jokowi masih jadi presiden. Nanti November 2024 Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden. Tapi kalau kita bicara boleh atau tidak boleh, berdasarkan undang-undang kan boleh-boleh saja. Tidak ada larangan bahwa anak presiden nggak boleh maju. Nah tapi sebagai negarawan ada satu poin tuh yang mesti dipikirkan oleh Pak Jokowi yang namanya kepatutan. Gitu ya. Ini patut nggak nih anak saya maju nih? Ya mau gimana lagi gitu kan? Pada saat anak presiden maju di dalam pilkada itu pasti nggak apple to apple tuh perbandingannya dengan siapapun itu. Misalnya mau diambil ini kan banyak oh itu Mbak Tutut waktu itu ditunjuk jadi Menteri Sosial udah 32 tahun tuh 30 tahun waktu itu. Baru kemudian ditunjuk gitu. Nah bicara tentang dinasti politik ini kalau kita lihat dan kita baca banyak jurnal gitu ya ini ada plus minusnya. saya bicara plusnya dulu. Plusnya ini biasanya pembangunannya ini lebih cepat nih. Sama seperti di Solo kan semua Menteri ke Solo tuh bangun gitu. Kemudian keuntungan kedua adalah women empowerment pemberdayaan perempuan ini kalau di dinasti politik bisa cepat terjadi. Ini ada contohnya di Banten misalnya. Tapi ruginya banyak. Yang paling ditakutkan adalah menumbuhkan sisi diktatorship gitu ya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bung Panda misalnya proses ya. Walaupun semuanya pasti mengatakan bahwa proses. Nah saya tidak bicara apakah kualitasnya Mas Kaisang, Mas Gibran, Bang Bobi nggak bagus. Kalau itu kan penilaiannya nggak boleh seperti itu kita. Semuanya harus kualitasnya bagus-bagus aja. Tapi kalau kita bicara kenegaraan ini ada sisi kepatutan yang harusnya dipertimbangkan. Dan apalagi kalau dari surveinya kedai kopi banyak yang nggak sepakat juga dengan dinasti politik. Nanti kita akan bicara soal survei kedai kopi dan juga tangkapan Bang Panda soal kepatutan tadi ya. Dan juga bagaimana relawan barat JP menilai itu. Kami akan lanjutkan kembali pebersah usai Headline News pukul 22 waktu Indonesia.